Leslar Entertainment persiapan akan kolaborasi bersama Rans Entertainment. Baru-baru ini terlihat tim Leslar Entertainment sedang persiapan membuat konten bersama Rans Entertainment yang dimiliki Rafi Ahmad dan Nagita Slavina. Terbukti saat tim Leslar sedang mempersiapkan sebuah kamera, terlihat ada sebuah logo Rans Entertainment. Bisa dipastikan keduanya akan membuat sebuah konten bersama. Kau gini, papa aku katanya. Bang Basho, Bang Basho ini. Iya, iya. Lucu ya. Tunggu lagi di kamer lain. Tunggu edek. Satu, dua. Layaknya Rans Entertainment, Leslar Entertainment kini juga semakin berkembang dan banyak perusahaan yang tertarik untuk kolaborasi bersama. Terbukti, kini perusahaan emas terbesar yang bernama Mini Gold juga berkolaborasi dengan Lesti dan Bilar. Kolaborasi tersebut dinamai Mini Gold Series Leslar. Rizki Bilar tidak menampik bahwa proyek kolaborasi dengan perusahaan sinergi digital global mulia itu merupakan salah satu investasi untuk warisan anak. Selain proyek tersebut, Rizki Bilar dan Lesti Kejora diketahui menggunakan nama anak pertamanya, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar untuk perusahaannya. Berseloroh mengenai hal tersebut, kata Rizki Bilar dan Lesti Kejora mereka hanya meminjam nama Leslar. Di sisi lain, Lesti Kejora dan Rizki Bilar sempat menghadapi dilema dengan beberapa proyek yang menggunakan nama Leslar. Kita doakan saja semoga Leslar Entertainment semakin besar dan sukses ya. Langsung kalah tuh kan. Pembol udah siap kan. Mangat, mangat. Jangan sakit. Adih, malas-malas, manis, liat. Buset dah. Eh, manis ya kalian kerjanya. Jangan malas-malas. Kan ini, mbak. Kabur lagi. Semangat dong kerja. Halo, bang. Semangat dong abangku. Ya, uang 10 juta undangan aja di Pak Jok. Mbak Santi, makasih ya. Ini, Ensign Pajar ini. Ini, ini. Aman untuk anak ya. Makasih, mas. Sekali lagi, Maya. Sukses terus ya. Makasih, ma. Aduh, jangan lupa gak sini. Apa namanya? Send it through. True berarti sejati. Send it through.